Oke teman-teman berikut ini adalah tentang pembuatan sayur lodeh ala mandang Selamat mengikuti ini namanya kacang panjang dan daun linjur ini terong sama jagung ini kol itu bawang dan kemudian ini water dan cipan ke-anyep atau enggak sih ini ada tempe yang sudah agak-agak basi kalau jauhan ini ku tempe posok itu ada teringasi itu tadi bahan-bahan sayur lodeh mams monggo-monggo bisa ditiru tapi maaf ini tempatnya seadanya ini yang dihaluskan kemiri dan bawang putih kencor kemudian dimasukkan dicampur dengan bumbu bawang merah cabe iris dan tempe yang sudah agak basi tadi ya setelah helis kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci jangan lupa dikasih air mams setelah mendidih kita masukkan sayurannya mams ini tadi masukkan wortel sama cipan ini terong sama kacang pandang kita tutup sebentar ini kita buka setelah agak lagi kita masukkan kol dan santan untuk santannya saya menggunakan santan instan bisa diganti dengan santan yang asli atau beling dengan kelapa parut kemudian diperas airnya ini cukup menggunakan satu santan sasa saja terus biarkan mendidih benti icip rasanya monggo sesuai untuk rasa bisa ditambahin sesuai selera Oke selamat mencoba ini tinggal menunggu mendidih inilah semasakan seluruh teh ala dapur makdang jika anda suka jangan lupa untuk tombol like subscribe dan nantikan tutorial tutorial berikutnya dari dapur ala makdang selamat mencoba selamat menikmati 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 selamat menikmati